Pemirsa viral, seorang wanita peserta jambore PKK Tanjung Pinang meninggal dunia saat berjoget di atas panggung pertunjukan. Belum diketahui secara persis penyebab korban meninggal dunia, namun diduga lantaran kelelahan. Sekelompok wanita peserta jambore PKK Tanjung Pinang semula bersukarya di atas panggung. Namun tidak lama berselang, salah satu peserta terduduk karena kelelahan. Beberapa detik berikutnya, seorang peserta lainnya tumbang dan kondisinya melemah saat berjoget di atas panggung pertunjukan. Korban diketahui bernama Julainah, salah satu kader PKK Kelurahan Kampung Bukis. Panitia kegiatan kemudian melarikan Julainah ke rumah sakit, namun di tengah perjalanan, nyawa wanita ini tidak tertolong. Belum diketahui persis penyebab Julainah meninggal dunia, namun kemungkinan lantaran kelelahan. Kita lihat pada saat itu, Al-Mahkuma itu dan tim PKK Kelurahan Kampung Bukis lagi tampil. Namunnya dalam perlandingan Jogetan Kampung. Lihat, setelah penyelamannya, tiba-tiba. Oke, selamat ibu, selamat ibu. Informasi ini dari kemungkinan tidak melihat langsung, jadi informasi dari teman-teman yang tersebut ini. Ini yang akan dipanggil, dapat rice kupa. Saya berbawahkan tumbang. Sebelumnya PMK Tanjung Pinang menggelar jambore PKK di lapangan Pamedan, Tanjung Pinang. Sebanyak 613 kader PKK dari Kelurahan, Kecamatan, maupun tingkat kota Tanjung Pinang mengikuti kegiatan yang diisi dengan Devile, Lomba Yel-Yel, Lomba Mars PKK, dan Lomba Joget Tradisional Dangkong. Dari Tanjung Pinang, Rumbala Nasution, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!